Kita muliakan para sepuh, para pilih sepuh, para orang tua atau kemasyarakat, khusus para alih ulama, para kustan, para kaya, para ajangan, para tuan-tuan buruk. Alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita, aparat pemerintah, yaitu Bapak Lurak Pencilan Indah, beserta dari Bapak Kepolisian yang telah menyampaikan kesambutannya tadi di tengah-tengah kita, memberikan support sekaligus apresiasi, apresiasi buat pos semut drama. Kita doakan mudah-mudahan, kedua Bapak-Bapak kita ini, aparat-aparat kita ini mudah-mudahan senantiasa berkah jabatannya. Amin. Kali kuisi yang saya hormati, abang-abang, ketua gardu, ketua pos, mobil kutus kita semua, angkota FBR, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah, dengan berkat dan wasilah acara kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, banyak rezeki kita, berkah rumah tangga kita, keturunan sholet dan sholetha, mudah, gampang, lancar segala urusan kita, insyaAllah, mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husdol khatibah. Amin. Ya Allah, Ya Rabban. Hadirin, abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT, Alhamdulillah, dengan sijin Allah, dan senantiasa badan, dan kerennya Allah SWT, Alhamdulillah, kita masih diizinkan, dan Allah perkenankan kita dipertemukan pada kesempatan malam hari ini, di pos sumut geramang dalam memperingati peringatan Isra'u al-Mikrat Baginda, Nabi Besar Muhammad SAW, sekaligus milah yang pertama pos sumut geramang. Hadirin, abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, belum istirahat sekali, tadi Mbak Dallohor pun acara yang sama, Milan Ebersa Kota Bekasi. Tadi, Alhamdulillah, acara selesai, dihadiri oleh Kota Bekasi, sekaligus Kapolres Kota Bekasi, acara berlacung, berjalan dengan khidmat dan lancar, bahkan selesai, sampai jam 5 sore baru selesai. Dari sana, saya istirahat sebentar di kediaman Panglima, di depan Ebersa yang bertambah Bang Haji Sahrol Gadali, sampai Isah di sana, lantas, saya kembali berjalan, tanggerang untuk hadir di Semut Geramang. Alhamdulillah, jalan dari Bekasi Barat, sampai dengan pintu tol, pintu tol celenduk, lancar, tidak ada hambatan. Alhamdulillah, akhirnya dapat berkumpul, berjumpa dengan teman-teman, dengan saudara dan abang-abang, biar bertanggerang laya, tangkot dan tangsel, pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan, acara kita pada kesempatan malam hari ini, senantiasa, menjadikan sebab hujannya rahmat, berkah, riduk, dan makhfirah dari Allah SWT. Hadirin, abang-abang sekalian yang mudah-mudahan, dimeliatkan oleh Allah. Salawat beserta salam, mudah-mudahan tercurah kepada jumjungan kita, seorang baginda alam yang telah menuntun kita, mengantarkan sekaligus mengajarkan kepada kita, bahkan menilai suri taulah dan contoh dalam kehidupan kita. Baginda Nabi Besar Muhammad, salallahu alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan tercurah kepada seluruh keluarga, seluruh sohaban, wabir khusus untuk kita semua, yang sampai malam hari ini, masih setia menjadi umatnya, mudah-mudahan, dia miliki emak, kita termasuk umat, yang mendapatkan syafat atau buluzmat dari beliau. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Hadirin, jamaah abang-abang sekalian, yang mudah-mudahan, dimeliatkan oleh Allah SWT. Bicara peringatan Israel al-Mikraj, kalau kita mau bahas, malam hari ini, tidak akan selesai tujuh hari, tujuh malam. Jadi intinya, perjalanan Israel al-Mikraj adalah perjalanan keimanan. Kenapa Israel al-Mikraj, perjalanan, agung perjalanan dan suci serta istimewa, merupakan perjalanan keimanan dan keyakinan, karena Israel al-Mikraj tidak akan pernah mampu dicernak dan dipahami, bahkan dimengerti oleh nalar akal logika manusia. Perjalanan yang singkat, tapi mengandung hikmah yang terangkat sangat dasar. Israel al-Mikraj tidak akan pernah sanggup dipahami, dicernak, bahkan dimengerti oleh akal, nalar logika manusia. Kenapa Israel al-Mikraj hanya bisa dipahami dan dimengerti oleh keyakinan. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah, yang memahami dan meyakini perjalanan Israel al-Mikraj. Hanya orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menerima kejadian peristiwa agung istimewa, peristiwa Israel al-Mikraj. Hajri, ya maaf abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Peristiwa dan suci agung istimewa ini, diabadikan oleh Allah dalam surat Israel. Di mana sun bunyi ayat tersebut, diawali dengan kalimat tasri, di mana ketika ada kejadian, ada cerita di awal dengan kalimat tasri, maka cerita agak pun ayat selanjutnya menjelaskan tentang peristiwa kejadian yang pertama sangat istimewa. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat amsal, 1.000 ayat anfal, 1.000 ayat anfal, 500 ayat haram halal, 100 ayat nasil mansu, 66 ayat doa tasri, doa dan istighfar. Dari 6.666 ayat, hanya beberapa ayat yang diawali dengan kalimat tasri, termasuk ayat an-isro'i yang menjelaskan peristiwa terjadinya israwan. Hadirin, subhanallahih asro'ah, mahasuci Allah, yang telah memberjalankan, jadi rasul diberangkatkan, bukan rasul berangkat. Jadi rasul itu diberangkatkan oleh siapa? Oleh zat yang maha adun, ia maha cuci, jadi rasul bukan berangkat, tetapi diberangkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa israwan-mi'rat ini, asbab mu'asabnya, asbab musababnya, ada asalnya. Kenapa sebabnya? Awal terjadi israwan-mi'rat, antara langit dengan bumi, saling mengagungkan dan menyombongkan diri. Akhirnya apa? Langit dan bumi bertentangan, saling melempar hujah, saking merasa dirinya paling hebat, dirinya paling kuat, dirinya paling agung, dirinya paling suci. Kata langit, langit adalah makhluk yang paling baik daripada bumi. Bumi mengakui bahwa bumi adalah, adalah ciptaan makhluk Allah yang paling hebat. Kata langit, hai bumi, aku lebih mulia dari engkau. Kata langit, kata bumi, kenapa engkau lebih mulia dari aku? Kata bumi, kata langit, matahari ada di aku, bulan ada di aku, bintang ada di aku, planet ada di aku, kursi ada di aku, aras ada di aku, tatangan surya ada di aku. Kata bumi, kata bumi, kata bumi, langit bagaimana engkau merasa lebih mulia, justru aku yang lebih mulia. apa yang kau miliki, kata bumi, gunung-gunung nandasiat ada di aku, lautan samudra yang luas ada di aku, popohonan segala macam ada di aku. Akhirnya kata langit, tapi bagaimanapun juga, kata langit, aku lebih mulia dari engkau, wahai bumi, karena apa? Malaikat-malaikat hamladur arsi ada di aku. Kalau puja, akhirnya kata bumi mengatakan, hai langit, tak duduk nanti dulu, tapi justru aku yang lebih mulia, karena apa? Kekasih Allah. manusia paling mulia, manusia paling agung, Allah tidak akan menciptakan alam dunia, beserta izinya, tanpa Allah menciptakan makhluk yang paling mulia, yaitu baginda, Nabi besar Muhammad, s.a.w. ada di aku. Ketika bumi mengatakan, bahwa rasul ada di bumi, akhirnya langit kalah huja. Pada saat itu, langit meneteskan air matanya dalam bentuk huyan, 41 hari, 41 malam. Rindu, akhirnya langit bermunaja kepada Allah, ingin dimuliakan, sebagimana Allah memuliakan bumi, ada rasul, Nabi Muhammad, s.a.w. di bumi. Akhirnya, Dengan kejadian-kejadian inilah Nabi dan Rasul kita Diangkat dan diberangkatkan oleh Allah Oleh perjalanan Isra wal-Midrat Baginda Nabi Nusar Muhammad Salamu'ahu alaihi salatu wassalam Dalam kitab Darbim diceritakan Perjalanan Isra wal-Midrat Di awali Bainama suatu ketika Rasul ada hilafiyah Ada perhubungan kawal Sebagian ulama Ada yang mengatakan Rasul itu Lagi minap di rumah istri keempatnya Yang bernama Umihani Sebagian ulama ada yang mengatakan Rasul lagi tiduran Dimana Bainama Nabi Sallallahu alaihi salatu wassalam Mutajian fi hidril Ismail Rasul lagi tiduran Isafi hidril Ismail Pada saat Rasul tiduran Di hidril Ismail Datanglah malaikat Datanglah malaikat Begitu datang malaikat Untuk membawa Rasulullah Rasulullah Walauhi salatu wassalam Untuk selalu melaksanakan Isra dan Mikrat Rasul dibawa dulu Kemana Dibawa alal bitri Zabjam Dibawa ke pinggir Sumur Jahiyah Mau diapain Mau dibelah Mau dibedah Mau dioperasi Itu dadak Rasulullah Apakah hanya Dua malaikat saja Hanya malaikat Malaikat Jibril Malaikat Mikail Ternyata diantara Malaikat Jibril Dan Malaikat Mikail Ternyata banyak Mengirimi Malaikat-Malaikat Yang ikut serta Dengan Malaikat Jibril Dan Malaikat Mikail Walaupun Jibril itu Malaikat paling dekat Paling CS Amal Rasulullah Paling akrab Amal Rasulullah Paling kental Dengan Rasulullah Tapi Malaikat Jibril Enggak otoriter Enggak mentang-mentang CS-nya Nabi Enggak mentang-mentang Itu sobatnya Nabi Enggak mentang-mentang Paling akrab Dengan Nabi Tapi Jibril Memberikan kesempatan Kepada Malaikat-Malaikat Yang lain Untuk menyentuh Tubuh suci Rasulullah Yang akan dibawa Ke pinggir sumur jam-jam Maka Malaikat-Malaikat Yang lain Bergotong-royong Menggotong Jasa Rasulullah Ke pinggir sumur jam-jam Awas cerita Mengajarkan kepada kita Nilai-nilai Kebersamaan Kalau Jibril Saja Malaikat Allah Yang dapat kepercayaan Sebagai perantara Allah Kepada Nabi Muhammad Memberikan kesempatan Kepada Malaikat-Malaikat Yang lain Untuk ikut Menggotong Tubuh Rasulullah Ke pinggir sumur jam-jam Ini mengajarkan kita Nilai-nilai Kebersamaan Enggak boleh Merasa dirinya Paling hebat Enggak boleh Merasa dirinya Paling kuat Enggak boleh Merasa dirinya Paling pintar Akhirnya Menyepelekan Ngeremegin bawahan Ataupun meremehkan Orang yang lain Begitu juga Kita di FBR Yang kita jung-jung tinggi Adalah kebersamaan Kekompatan Dalam balutan Dalam balutan Nilai-nilai Karena bukan Abang-abang sekalian Yang namanya Pimpinan Hanya sebatas Struktural Legalitas Organisasi Ada Korwir Ada ketua Gardu Ada Pos Ada Abang-abang sekalian Abang-abang sekalian Hebatnya FBR Karena ada nilai-nilai Kebersamaan Di antara kita Sehebat apapun Cristiano Ronaldo Sehebat apapun Zinanti Zidane Sehebat apapun Rony Tapi kehebatan itu Karena ditunjang Satu kesebelasan Karena nilai-nilai Kebersamaan Abang-abang sekalian Yang mudah-mudahan Diberiankan oleh Allah SWT Maka dari itu Ayo Kalau ingin mencapai Satu tujuan Cita-cita kita Tetap Jum-jum tinggi Nilai-nilai Kebersamaan Dalam balutan Kerempukan Abang-abang sekalian Yang mudah-mudahan Ini Momentum kali ini Sekarang Kalau kita lihat Fenomena yang terjadi Berseliuran Berita-berita Yang akhirnya Tanpa kita sadar Memecah nilai-nilai Kerempukan Di antara kita Betul? Betul Abang-abang sekalian Yang mudah-mudahan Dimujiakan oleh Allah SWT Tapi lebih-lebih Pada saat Kemana kita melakukan Tanggal 5 deklarasi Tukungan kita Akhirnya Berseliuran Berita-berita Yang tanpa sadar Memecah belah Nilai-nilai Kerempukan Yang sudah kita Bangun sama-sama Betul Abang-abang sekalian Yang mudah-mudahan Dimuliakan oleh Allah SWT Sekarang Bulannya Bulan politik Hanya tinggal Menghitung hari Dan menghitung detik Bahkan menghitung jam Saya Ayo sama-sama Kita berpikir Cerdak dan lebih Jawasan lagi Jangan lantaran Gara-gara politik Justru malah Memecah belah Nilai-nilai Kerempukan Yang sudah kita Bangun Sama-sama Betul tidak Abang-abang Sekalian Abang lu Emang dukung Kosamlu Lu FB Lu kedukung Kosamlu Lu diam-diam Jangan banyak Bacot Jangan genit Jangan arsi Di epik Betul kagak Betul kagak Betul kagak Jangan kita Jujung tinggi Nilai-nilai Kerempukan dan Keimamaan Abang-abang Kalau lu masih Imama dengan Ketua lu Lu masih Imama terhadap Ketua umum lu Ikuti aturan Organisasi Kalau sudah Kata imama Mending keluar dari Efek Jelas akan Berhubung Berhadapan Apa kabar Salam yang mudah-mudahan Dimuliakan oleh Allah Sekarang Muhammad Senang biasa Kita senang biasa Diingatkan kita Jangan jadi pendukung Yang panatik Ketika kita Menjadi pendukung Yang panatik Kita akan terjebak Dalam apa Terjebak dalam Terasa itu pendukung Yang panatik Yang akhirnya kita Saling bersinggungan Yang akhirnya kita Saling berdebat Yang akhirnya kita Saling memfitnah Yang akhirnya kita Saling bertengkar Yang tanpa kita sadar Koniti itu Memecapelah Persatuan Dan kesatuan kita Saudara-saudara Bang abang Sekali-kali-kali Mudah-mudahan Dimuliakan oleh Allah S.W Oh itu Sini Ketika Rasul Malaikat jibril Mencantokkan kepada kita Bagaimana jibril Walaupun paling kental Maling dekat Maling akrab Dengan Rasulullah Tapi tetap Memberikan kesempatan Kepada malikat Yang lain Untuk menggotong Nilai-nilai Kebersamaan Ke pinggir sumur jam-jam Ketika dibawa Ke pinggir sumur jam-jam Dibelah Dibedah Dada Rasulullah s.w.w. Dikeluarkan Hati Rasulullah Dibersihkan Dengan air jam-jam Dibersihkan Dari apa Dibersihkan Dari penyakit Perusat Kerambungan Dan kebersamaan Kita Saudara-saudara Betul Betul Sirik dengan Saudara sendiri Denki dengan Saudara sendiri Irik dengan Saudara sendiri Abang-abang Sekalian Karena seharusnya Bagaimanapun juga Dengan saudara Harus kita lukum Bagaimanapun juga Buang-buang Jauh Buang-jauh Penyakit hati Seperti ini Dibersihkan Dada Rasulullah Setelah Dibersihkan Dikis Dada Rasulullah Dikasih modal Diisi Yang pertama Dada Rasulullah Dengan iman Yang kedua Diisi Dengan ilmu Yang ketiga Dada Rasulullah Hadir Rasulullah Diisi dengan Hikmah Ini modal Buat kita Ketika Rasul Akan melaksanakan Isra'at dan Mikraj Akan berjumpa Berhadapan Dengan Zatiyah Maha Suci Maka senantiasa Harus suci Lahir dan batinnya Gak jauh bedanya Kita Ketika kita Akan sholat Maka kita Dianjurkan Untuk mensucikan Lahir dan batin kita Lahir kita Kita sucikan Dengan cara Berhudu Membersihkan Batin kita Bersihkan Dari penyakit Penyakit hati Abang-abang Sekalian Dia mudah-mudahan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika batin Kita telah bersih Lahirnya Kita telah bersih Maka dasari Ketika kita Akan sholat Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Dasari Dengan iman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau sudah iman Maka sempurnakan Dengan ilmu Orang ibadah Apapun Kalau kagak pakai ilmu Kagak bakalan sempurna Ibadahnya Tidak akan Kena diterima Siapa yang beribadah Tanpa dasari Dengan ilmu Maka ibadahnya Ditolak Tidak diterima Adi Jemaah sekalian Yang mudah-mudahan Dimuliakan Oleh Allah Maka setelah Diisi dengan ilmu Akan senantiasa Menimbulkan Hikmah Lihat Orang yang sholat Tidak sali Karena keimanan Orang yang sholat Karena didasari Sempurnakan Dengan ilmu Akan mengeluarkan hikmah Akan tercermin Dalam kehidupannya Sehari-hari Abang-abang Sekalian yang mudah-mudahan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Diisi dengan Iman Ilmu Dan hikmah Siap melakukan Berangkat Melaksanakan Islam dan Kemana Minar Masjidil Haram Bilar Masjidil Aqsa Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Naik Apa Rasul Islam dan Mirat Ternyata Allah Sudah Menyediakan Kendaraan Super Canggih Super Sonik Super Hebat Mereknya Bukan Yamaha N-Mac Tapi Allah Sediakan Kendaraan Canggih Mereknya Burok Ente Udah Pernah Neliat Burok Belun Udah Pernah Neliat Burok Buah Maampir Tiap Hari Beli Bulok Di rumah Buah Apaan Babu Babu Maka Rok Rasul Disediakan Kendaraan Apa Namanya Kendaraan Super Hebat Super Canggih Super Cepat Super Sonik Mereknya Burok Begitu Rasul Naik Di Punggung Burok Didampingi Oleh Malaikat Jibril Meresat Secepat Gilat Meresat Kecepatan Cahaya Bahkan Melayu Kecepatan Cahaya Begitu Rasul Dalam Perjalanan Isra Yang Namanya Isro Itu Setiap Maju Kedepan Namanya Setiap Berangkat Maju Kedepan Namanya Isro Abang Dan rumah Datang Kesemud Ramang Isro Dari Galu Ke Semud Ramang Berangkat Namanya Isro Setiap Maju Kedepan Namanya Setiap Berangkat Namanya Isro Mikrot 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 Itu Artinya Naik Setiap Kali Naik Namanya Mikrot Buat Dari Bawah Naik Ke atas Panggung Namanya Mikrot Mikrot Ntar Pulang Ngaji Naik Nenai 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 Mikrot Juga Jadi Ntar Pulang Ngaji Dari Sini Ada Yang Mau Nunggalin Mau Nenai Nenai Pakai Kode Meng Meng Apa Bang Mikrot Yuk Mikrot Kebetulan Dari Sebelah Kanan Muhammad Berhenti Dulu Nabi Kagak Berhenti Boroboro Berhenti Nengok Juga Terus Rasul Melakukan Isroh Sampai Di Satu Titik Satu Tempat Rasul Dipodrak Amat Perempuan Amat Wadud Cakep Cakep Itu Perempuan Maka Makeup Tebel Maka Bedak Wardah Dua Lapis Maka Limpik 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 Mirabilah Masalah Maka Alisnya Maka Maskaranya Foundation Maka Minyak Rambutnya Minyak Rambut Minyak Minyak Wanginya Refil Kaseblanka Bajunya Masalah Serba Mewah Ya kan Itu Cewek Maka Makeup Tebel Pakaian Serba Mewah Cuman Sayang Itu Ceweknya Nenek Ceweknya Nenek Nenek Rasul Rasul Terjur Borom Borom Berhenti Godain Juga Tanda Terus Rasul Menanggukan Isroh Sampai Di Majlil Aksop Rasul Tanya Sama Malika Jibril Bril Bril Apa Itu Tadi Yang Menegur Kita Dari Sebelah Kanan Siapa Kata Malika Jibril Muhammad Tadi Yang Menegur Di Sebelah Kanan Adalah Umat Ya Budi Kalau Engkau Menoleh Atau Menjawab Panggilannya Maka Umat Semua Yang Akan Cenderung Akan Terjumus Menjadi Orang Ya Budi Semua Terus Yang Kiri Yang Kiri Adalah Kau Nasrani Kalau Kau Menjawab Menoleh Panggilan Sebelah Kiri Maka Umat Akan Cendung Terjumus Menjadi Umat Nasrani Bagus Kada Ibu Eh Rasul Nyerentuk Bril Bril Ngapa Itu Tadi Waduh Tengah Jalan Yang Penggat Siapa Ya Yang Mana Itu Yang Tadi Yang Tadi Yang Mana Yang Yang Lagi Bagunya Cakep Cakep Yang Lagi Ngedah Kita Itu Siapa Nenek Nenek Ya Itu Siapa Kata Malika Jibril Muhammad Itu Perpumpamaan Alam Dunia Maksudnya Alam Dunia Dipoles Dipangun Salah Sini Manusia Nggak Sadar Alam Dunia Sudah Tua Alam Dunia Sudah Jadi Nenek Sudah Jadi Nenek Nenek Agungnya Banyak Manusia Terjur Dengan Kemewahan Dan Kemegahan Lupa Bahwa Alam Dunia Sudah Nenek Alam Dunia Sudah Mujur Dikit Lagi Bakalan Diaman Adil Jamah Sekalian Yang Mudah Mudahan Dimuliharkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Singkat Cerita Kalau kita Habis Sehingga Bakalan Kelar Seminggu 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 Malam Singkat Cerita Hikmah Daripada Isra Walik Setelah Kembalinya Rasul Itu Ya kan Sebelum Subuh Rasul Sudah Balik Ya kan Sekembalinya Rasul Sebelum Subuh Itu Sudah Balik Berangkat Habis Isah Belum Subuh Rasul Sudah Pulang Nih Akhirnya Timbul Perdebatan Timbul Perdebatan Orang-orang Kamil Kuraes Yang Kagak Iman Amah Allah Tidak Percaya Termasuk Abu Yahal Dan Kaum Kaum Ya Abu Yahal Dan Kaum Kaum Yang Tidak Percaya Kalau Rasul Semalam Habis Isra Dan Mi'ran Ya kan Akhirnya Kumpul Abu Yahal Mana ada Dia berangkat Manusia Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Al-Sol Habis Isah Terus Naik Ke Sidrotul Muntaha Naik Ke atas Kelangit Ketujuh Sampai Ke Sidrotul Muntaha Bulun Subuh Sudah Balik Ini Muhammad Membohong Dipimpin Oleh Abu Yahal Akhirnya Dikumpulin Orang Kapir Kuraes Yaudah Kalau Begitu Kita Tanya Aja C.S. Muhammad Siapa Abu Bakar Rumah Yang pertama kali dituju Oleh Abu Jahal Dan Kelomponannya Adalah Rumahnya Abu Bakar Apa kata Abu Jahal Abu Kata Abu Bakar Di dalam Jah Abu Kata Abu Bakar Kenapa Siapa Di luar Abu 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 Jahal Keluar Abu Bakar Abu Bakar Keluar Begitu Abu Bakar Keluar Ditanya Oleh Abu Jahal Dan Kawan Kawannya Abu Bakar Gue Mau Nanya Apa Abu Jahal Kalau Ada Borang Laku Berangkat Isro Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Terus Naik Ke Langit Ketujuh Nyampe Ke Sirotul Muntaha Bulun Subuh Udah Balik Lu Percanda Apa Agak Kata Abu Bakar Yang Ngomong Siapa Kata Abu Jahal Begini Kalau Ada Orang Isro Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Abso Abis Isa Terus Naik Kelamin Ketujuh Abes Sudah Muntaha Bulun Subuh Udah Pulang Lu Lu Percaya Percaya Kata Abu Bakar Ngomong Siapa Ini Begini Dah Lu Enggak Faham Kalau Ada Orang Ngaku Isro Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Abis Isa Terus Naik Kelangit Ketujuh Nampai Kesedul Muntaha Belum Sudah Pulang Kata Abu Bakar Ia Ngomong Siapa Kata Abu Bakar Ia Ngomong Teman Lu Muhammad Kata Abu Bakar Kalau Ia Ngomong Temanku Kalau Ia Ngomong Sahabatku Kalau Ia Bicara Muhammad Jangankan Peristiwa Israel dan Mi'ran Peristiwa Yang Lebih Hebat Dan Istimewa Lebih Dan Istimewa Udah Percaya Meng Atal Akhirnya Setelah Itu Abu Bakarlah Orang Yang Pertama Kali Membenarkan Israwal Mi'ran Setelah Itu Abu Bakar Mendapat Tulukan As-Siddi Makanya Namanya Abu Bakar Sidi Bicara Israel dan Mi'ran Kita bicara Hikmahnya Bicara Israwal Mi'ran Hikmahnya Adalah Ketika Kembali Rasulullah Israel dan Mi'ran Membawa Hikmah 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 Instruksi Perintah Bagi Nabi Muhammad Kepada Umatnya Solan Sehari Semalam 50 Waktu 50 Waktu Pertamanya Pertama kali Diperintahin Solan 50 Waktu Kita Kagak Ngebayangin Kalau Sehari Semalam Kita Sembanyang 50 Waktu Woyah Apa Kita Cibuk Woyah Apa Maka Kolor Woyah Apa Kita Ngayak Woyah Apa Kita Ngo Isi Proyek Woyah Apa Kita Murhi Parkiran Betul Betul Bener Bener Kita Bila Sabah Nanti Kita Hidup Kita Diubur Beramah Ajan Bener Apa Benar Tapi Allah Rahman Rahim Sekembalinya Rasul Habis Berjumpa Dengan Allah Di Tengah Jalan Rasul Ketam Dengan Nabi Musa Apa Kata Nabi Musa Assalamualaikum Ya Rasul Allah Ya Habib Allah Ya Khamil Wa Alikumsalam Dari Mana Berjumpa Dengan Allah Apa Yang Kau Dapatkan Yang Aku Dapatkan Adalah Instruksi Perintah Untuk Kau Dan Kumatku Sholat Sehari Semalam 50 Waktu Wahai Musa Apa Kata Nabi Musa Muhammad Sholat Semalam 50 Waktu Kebanyakan Jangan Kata Umatku Yang Kecil Kecil Keceng Ceremen Umatku Haji Yang Gede Orang Sanggup Balik Lagi Menghadap Allah Akhirnya Rasul Mengalik Lagi Menghadap Allah Minta Rusoh Minta Dispensasi Minta Dikurangin Rasul Balik Akhirnya Allah Dikurangin 5 Dari 50 Dikurang 5 Jadi Berapa 45 Ketemu Lagi Dengan Nabi Musa Kebanyakan Muhammad Balik Lagi Balik Lagi Rasul Minta Dikurangin Dikurangin Lagi Jadi 5 Tinggal Berapa 40 Kata Nabi Musa Masih Kebanyakan Balik Lagi Nabi Kita Balik Lagi Dikurang 5 Akhirnya Nabi Kita Tentriskaan Balik Balik Nondar Mandir Dikurang 5 Dikurang 5 Dikurang 5 Dikurang 5 Akhirnya Tinggal Nisa 5 Kata Nabi Musa Muhammad 5 Waktu Dalam Sehari Sholat Masih Kebanyakan Buat Umat Apa Ya Nabi Muhammad Sudah Cukup Wahai Musa Sudah Tidak Sanggup Lagi Wajah Kini Kuh Anda Bukan Di Adapan Allah Malu Minta Keringanan Untuk Kurangin Waktu Sholat Bayangin Nabi Muhammad Memperjuangkan Sholat Ampe Malu Sama Allah Tapi Jaman Sekarang Banyak Umat Nabi Muhammad Kaga Sholat Kaga Malu Abang Rasulullah Batu Tidak Adama Gadunya Di Depannya Ada Musola Ajar Bahkan Speker Adanya Di Atas Post Di Atas Gadu Lagi Allahu Akbar Allahu Yang Ngopi 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 Lagi Banding Kondisinya Ngom Bang Betul 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 Orang Malu Amas Speker Kalau ada ajar masih kongkowai digaduh Sama baik itu Umat Nabi Muhammad kagak malu sama speker Kagak malu sama ajar Betul-betul Akhirnya Rasul kembali Kemuka bumi Rasul kembali ke tengah-tengah umat Pada saat itu dengan membawa Hikmat sholat sehat Semalam lima waktu Abang-abang sekalian Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hikmat esensi dari peringatan Israel dan Mirat ini adalah apa Esensinya adalah apa Jangan semangat ngadain Israel-Mikrotnya doang Sembayangnya kagak Betul-betul Ngadain Israel-Mikrot semangat Bikin panitia, nyari dana Bikin proposal ke Solo kemarin Mau ngadain Israel dan Mirat Israel-Mikrotnya kompak Ngadain acara Israel-Mikrotnya kompak Tapi sembayangnya kagak Hadirin jamah sekalian yang mudah-mudahan Dibuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan hikmah dari peringatan Islam dan Mirat malam hari ini Semakin meningkat, semakin maju Dan semakin meningkat ketaatan sholat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah yang robat Alamin hadirin jamah sekalian yang mudah-mudahan Dibuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang hidup Tingkah tanduk dan dapat tindak Tanduk perbuatan orang Hidup di dunia ini ukurannya adalah sholat Ukurannya adalah sholat Sholat Lihat ketika Rasul mengingatkan menyadarkan kita Mantarokas sholatau wahidan mu ta'amidan Kutibas mumu kulan bin kulan labudalahu ala nari Kenapa? Artinya Yang maksud artinya adalah Barang siapa yang ninggalin sholat Satu waktu Pada saat dia ninggalin sholat Kutibas mumu Ditulis namanya Bulan bin kulan Labudalahu ala nari Maka harus masuk neraka Nabi Allah ibn Jalik Ya kan? Ajan maghrib Bukan pada sembahyang Kongkoh Ini pos sebut ramah Pada saat dia ninggalin sholat Maghrib Satu pos Ditulis namanya Di pintu neraka jahana Ditulis Allahu Akbar Allahu Akbar Mopi Merokok Kongkoh Sembaya naga Namanya ditulis Dalek Cemong Tulis semua dong Jadi satu semuanya Labudalahu ala nari Kudu masuk neraka Nabi Allah ibn Nabi Allah ibn Bahkan ada satu cerita Yang ditulis dalam kitab Durlatul Nasim Dan kitab Kusulia Nanti Ketika alam dunia Semua sudah kiamat Semua makhluk hidup Dicabut jawanya oleh Allah Semua binasa dan sirna Semuanya mati Enggak ada orang hidup Kiamat semuanya Mudah-mudahan kita jangan Ampe nemuin kiamat Amin Ampe nemuin kiamat Kalau disama Kalau orang nemuin kiamat Enggak mau nemuin kiamat Berarti umur kita mudah-mudahan Ya Allah Kita biar kata Kalau seandainya besok Kita kembali besok Kita mati Bungus kelima Amin ya Alam Semua mati Semua binasa Semua hancur Yang di belakang Dua kandung Mati apa kaga Semuanya mati Akhirnya singkat cerita Dibangkitkan di padahal Pada masa Diputuskan siapa yang merah Masuk surga Siapa yang masuk neraka Maka ketika diputuskan Semua masuk ke dalam surga Maka setiap umat islam Mudah-mudahan semua Pada masuk ke surga Amin Untuk muslimin Yang di belakang Semua umat islam Pasti masuk surga Semua Cuma Masuk surganya Macam-macam Model-model Ada yang masuk surganya Langsung Ibarat haji OMH plus Ya Ada Yang pergi hajinya Maka Apa Pagi haji biasa Ngantri Ngantri dulu 15 tahun Wedding lace Ada yang pergi hajinya Maka non-kuota Artinya Maka kuota Luar negeri Misalnya Singapura Pagi hajinya Mampir dulu Di Singapura Baru nyampe kegita Model orang Masuk surga Begitu Model macam-macam Ada yang langsung Dilah Ada yang Mampir Beli meraka Mau pikongko Gak lama jadi meraka Iya Padahal ketemu Direbus Dikecek Dikoreng Digosong Dikemplang Pemainin meraka Alimang Dulu Dijuji Bersirta Semua umat islam Kisah Masuk surga Semuanya Begitu umat islam Kuda masuk surga Rasul Kuda masuk surga Ini ternyata Malaikat menjaga Pintu neraka Yang namanya Malaikat Malik Lagi jaga Pintu gerbang neraka Tiba-tiba Waktu jaga Pintu gerbang neraka Diceritakan Ada suara Cerita Tangisan Dari dalam neraka Malaikat Malik Laporan Laporan sama Rasulullah Sudah disurga Assalamualaikum Ya Rasulullah Waalaikumsalam Ngapa Malikan Malik Mohon maaf Ya Rasul Ngapa Ada yang Ketinggalan Lagi neraka Lagi nangis Baik Akhirnya Rasulullah Keluar dari surga Bingin memberikan Memerikan Samaat Kepada Bumatnya Turun Rasulkan neraka Lantai satu Dicarik-carik Dipaculin Dikoretin Dilomokin Ngalor Ngidul Mulon Netan Kora ketemu Turun lagi Rasulkan neraka Lantai dua Kok ada lantai-lantainya Ada lantai Berapa lagi neraka Tujuh lantai Coy Tujuh lantai Tujuh lantai Makanya Pada saat kita sholat Pada saat kita sunjut Ada tujuh Anggota badan kita Yang ikut sunjut Pada saat kita ngaji Begitu kita sholat Kita lagi sunjut Ada tujuh Anggota badan kita Yang ikut sunjut Apaan baik Lagi sunjut Satu Muka Kening Muka Muka Satu Terus Telapak Berapa Dua Satu sama dua Berapa Tiga Demkul kita Dua Jadi berapa Lima Kunjung telapak Kami kita Dua Ada berapa Tujuh Dalam kitab Hikmatul Ibar Barang siapa yang Rajin sholat Rajin suju kepada Allah Akan Allah selamatkan Dari suju Bisa terangkan Tidak di tingkat Berlapis Amin 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 Turun lagi Rasul ke neraka Lantai dua Dicari Dikoredin Dipacunin Dilomokin Muluan Tidak di tingkatkan Turun lagi Ke neraka Lantai tiga Dicari Lani Tidak Ketemu Makin Dalam Rasul Masuk ke Dalam Neraka Makin terdengar jelas Jeritan tangisan kuman tersebut Terus Rasul tembus Sampai ke neraka lantai 7 Fidarkitas paling jahannam Geraknya neraka Udah habis, udah ujung Udah ada neraka lain Paling parah Udah paling parah, paling bawah Udah paling parah Dicali, udah ketemu juga Di lantai paling bawah Begitu Rasul lagi ngasok Tidak sadar, begitu Rasul melihat Ternyata di samping Rasul yang nangis Iyahanan, Iyamanan, Iyajal, Jalali, Walikro Begitu di lantai Rasulullah ternyata barah Api neraka, kebarah yang Belagi nangis, orang udah jadi Barah, tau barah Arang yang nyala, udah jadi Barah, nangis Iyahanan, Iyamanan, Iyajal, Jalali, Walikro Diangkat oleh Rasulullah Tidak banyak, tidak basah-basih Dibawa kemana? Mau dibawa ke surga Barah, api neraka Orang udah jadi barah Udah nyala, nangis Dibawa oleh Rasulullah Diberikan sempat Mau dibawa kemana? Dibawa ke surga Tapi surga, tempat cuci Tidak boleh Ada barang otor Masuk ke dalam surga Makanya Orang yang masuk surga Tapi mampir dulu di neraka Dimandiin dulu Di telaga Rasulullah Namanya telaga Aussar Dimandiin Dikupiak Diboyok Diboyok Disikan Kili Diperes Apa namanya? Masak Allah Dibersihin Masak Allah Giginya Yang tadinya udah pada hitam Jadi barah Disikan Makai close off Silo Rambutnya Dia keramasin Sampo Cat and Soldier Iya Sedap Makai sampo Clear Makai Sampo Sun Sudah begitu Badannya Disabunin Makai Lepoy Ya kan? Udah bersih Makai Makai kebesaran Baju-baju Pemuli surga Tuh Coba Rata-rata Orang yang masuk surga Tapi mampir dulu Di neraka Nanti Di jidarnya Ada stempel Tapi yang jelas Bukan stempel Gardu Bukan Ada stempelnya Stempel neraka Min Hazab Min Ahlinal Ini Buronan Neraka Jahanam Ini Karena Pilihanan Neraka Jahanam Ada Ada yang nanti Jadi ketawa Ketawa nanti Orang yang di dunianya Yang momennya Paling suci Kata kita Membalik alim Tapi sudah ketemu Ada stempel Jawa Kata lu Benar Min Dari Haji Menghaji Mulu Stempel juga Loh Sebuah mati Gak tungging Takaian Moga Kehap Habib Loh Kudok-kudok Masih Dan Tampah Iya Sorban Moga Kehorteng Loh Loh Stempel juga Keh Gua berapa lama itu Bocah nangis di neraka sebanyak selama 500 tahun orang-orang udah nyampe di surga anggota sudah di surga di sini di sini di sini di sini di sini apalagi kok sekarang maka anggrek ya belum-belum banget apalagi yang namanya LC wanglu capi ya 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 500 tahun udah senang-senang di surga ini bocah ketinggalan ini bocah ditanya dulu ini orang mana bocah mana lo enak bohnya dalek iya lo gak bakal ketinggalan lo jalan lagi nyala di surga udah 500 tahun di surga lo 500 tahun pake ketinggalan di neraka lo jalan wapan lo kata rasulullah masya Allah dosa apa coba ingat-ingat punya dosa apa sampe ketinggalan di neraka 500 tahun coba ingat lagi hidup dulu kalo ember lagi ngaji lo ngikut orang ngikut dateng dateng dengerin orang lo kemana di neraka anak-anak tolong kita juga pokoknya saya mu sedus nanti berpulang ditanya lagi lo suka sedekat kan nyantunin nyatim nyantunin nyatim tiap bulan saya santunin nyatim bener saya santunin nyatim masya Allah santunin saya santunin nyatim jangan sedekat saya lakuin masya Allah puasa puasa ramadhan pul puasa puasa tapi dikatapul sebulan 30 hari lu puasa sebulan 30 hari tapi dikatapul sebulan 30 hari lu puasa orang emang lagi puasa lu kemana habis kalo lagi bulan puasa kan menunjilang lebaran kita emang kerjaan orang jadi kolektor dipeca kaya roli dapet SP3 iya mana melebaran poca kecil-kecil semua iya kan yang belom beli baju roh belom beli sendar nyala karena bikin kekuatan baik pulut bikin gue nastar bikin geplak segala macem iya orang gablak iya orang punya kemana iya nyari kondisian bulan puasa apa puasa iya orang puasa kan kalau puasa mengondisian juga melehoi masya Allah puasa sholat bagaimana sholat sholat menggemar ketinggalan apalagi bang dalai mengketuapus sama sholat paling tegas saya kalau jadi anggota semut ramah orang sembahyang dia pecat kata saya cabut bisa Allah mantep bener ya kata rasulullah lu puasa iya nyantin nyatir iya sembahyang iya tapi kalau ketinggalan di neraka 500 tahun ngapain baik lu seapa begitu coba lu bikinin astagfirullahal ajib ya rasulullah saya baru inget inget apa saya inget saya punya dosa satu waktu hidup di dunia dosa apa saya pernah ninggalin sholat subuh sekali sumur hidup kagak saya kodok rasain dosa apa pernah ninggalin sholat subuh sekali sumur hidup gak saya kodok cuman ninggal sholat doang ninggal sholat subuh doang sekali sumur hidup saya gak kodok masyak Allah balesannya 500 tahun mendekat dalam neraka jahanam bagaimana kita yang sembahyang yang kuda jebra bener bener masa Allah hadirin yang mudah mudah terbuiyakan oleh Allah makanya perbandingannya perbandingannya abang-abang sekalian sehari di dunia 500 tahun 500 tahun di akhirat perbandingannya sekarang tahun berapa 2019 berarti di akhirat baru 4 hari 19 berarti di akhirat yang pertama kali ditanya sembahyang kita amal ibadah yang pertama kali ditanya nanti di akhirat begitu kita mati bukan berapa banyak anak yatim yang lu santunin bukan berapa kali lu pergi umrah bukan berapa kali lu pergi haji bukan seberapa banyak lu jakat tapi yang pertama kali ditanya adalah awal lumayuhas sabutin akhiratim as-salat yang pertama kali ditanyain nanti di akhirat adalah sembahyang kita fatija kalau sholatnya benar baik maka benar semua amal ibadahnya sembahyang yang berantakan apalagi di dalam sholat maka rusak seluruh amal ibadahnya yang mudah-mudahan dimuriakan oleh Allah biar katanya nyantun yatim tiap bulan biar katanya sedekat sabar bulan tapi kalau lu rasubayang dimana banyak as-salatu imaduddin sholat sholat tiap agama sholat tiap agama ibarat rumah kalau kagak ada tiang rubuh betul apa betul betul apa betul ini rumah ini sholat ibarat tiang kalau kagak tiang rubuh kalau lu kagak sholat sedekat ibarat genteng puasa ibarat tembok ibadah yang lainnya ibarat penghias sekarang bagaimana mau nyangkutnya itu genteng kalau tiangnya kagak ada itu tembok mau nempok gimana kalau kalau tiangnya kagak ada itu jakak kuasa mau nempel dimana kalau tiangnya kagak ada adil abang-abang sekalian ya mudah-mudahan makanya sampai rasulullah mau meninggal dunia pada saat rasul akan menghemuskan napas terakhirnya yang keluar dari lisan yang terakhir adalah umati 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 as-salat 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 umatku 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 sholat 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 adil abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu ayo mudah-mudahan kita semua oleh ketinggatan isra wal mitra baginda nabi Muhammad yang mengingatkan dan mengajarkan kita untuk senang penyiasama pertahankan dan menyatakan waktu sholat kita orang senang di dunia ukurannya dilihat dari sholatnya ukuran hidup itu ukurannya sholat sholatnya ustaz ya ada orang siapa sembahyangnya rajin tapi ngomongin orangnya juga rajin ustaz ya ada orang anggota eber sembahyangnya rajin banget dimu sholat cuman warung remang-remang iya rajin ustaz ya ada anggota eber sholatnya rajin menggap tipisari topi mirim mabuknya juga rajin sedangkan kata Allah inna sholat adil fahsa iwalim bukan sholat buat apa mencegah dari perbuatan dan bukan bagaimana yang salah orangnya apa sholatnya bisa jadi sholat yang ada yang sahur sholat yang benar akan terefek akan teraplikasi dalam kehidupannya sehari-hari abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliarkan ustaz kenapa masih bagus dia mau sholat dia kata masih negatif ini saya selalu ingat terus lakukan kebaikan sekecil apapun sampai keburukan itu capek ikutin kita abang-abang sekalian lu masih doyan minum silahkan itu hak tapi barengin dengan sholat barengin dengan ibadah sampai kabar sampai lu capek melakukan maksian abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu hikmahnya jangan misro mikronnya doang semangat nyari dana memulih dana peringatan israt dan mikron tapi sholatnya kita tinggalin hikmah israt dan mikron adalah kita selama hibut diintruksikan dan diperintahkan untuk menjaga sholat yang lima waktu dan mengerjakan sholat yang lima waktu hadirin abang-abang yang mudah-mudahan dimuliarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu ayo sama-sama sholat adalah benteng kita sholat adalah untuk menyatukan kita sholat adalah senangkia sadaran vertikal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala beres sholat ayo lakukan habu binanas makanya pada saat kita sholat Allahu Akbar sholat secara etimologi secara bahasa adalah ibadah yang diawali dengan takbir ditutup dengan sholat sholat mengajarkan kita banyak pelajaran sholat mengajarkan kita untuk menanjasa menancapkan sadaran vertikal kepada Allah pada saat sholat kita tutup dengan sholat assalamualikum warahmatullah assalamualikum warahmatullah mampukah setelah sholat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan acara takib pengajian sekalian peringatan kisah dan mirah ini semakin penyatungan dan merempukan kita demi senantiasa apa yang kita cintakan bisa tercapai apa yang kita harga bisa tercapai insya Allah abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi ini bulan politik alhamdulillah di FB tanggara kota ada tiga ketua gaduh yang maju dalam pemilihan calon anggota legislatif atau anggota lewat ada ketua garut 351 ada ketua garut 377 ada ketua gaduh 2 apa 235 ya 326 ya bang Haji binarto yang kita doakan mudah-mudahan ketua-ketua gaduh kita yang akan berkeputikan cah politik mudah-mudahan kalau berikan kelancaran dan kesuksesan kalau ada ketua-tua gaduh kita bisa nangkering bisa tiga-tiganya jadi anggota dewan mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan aspirasi anggota FB ber-FB ke depan dan lebih maju lebih sejahtera lagi amin berjuang buat kita karena bagaimanapun juga kalau ketua-tua kita kalah dipilih besok yang malu bukan ketua berani kalau besok bang otok besok bang sungkur besok bang minarto kalah dipilih yang malu bukan bang otok yang malu yang malu yang malu segitu ketuanya nyalon kalah bagaimana anggotanya betul gak segitu ketuanya kalah mengadari gerakan segala kemampuan saatnya kita mendulang suara mendulang konfigur sebanyak-banyaknya bagaimana kita bisa menantangkan saudara-saudara kita abang-abang kita sampai duduk nangkrim dilantik menjadi anggota legislatif mewakili aspirasi kita di DPRD kota ini hadirin abang-abang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah sekarang apa namanya karena berbarengan dengan pilpres masalah politik abang-abang sekalian kakau saya dulu bikin presiden kudu amat yang mau jadi siap pakai betul-betul terpenting kita abang-abang sekalian walaupun yang jadi 01 tetap kita menjadi rakyat nyali duit dewek monyik dewek monyik bereng kerja dewek betul-betul betul-betul yang jadi 02 juga belum tentu kita jadi pejabat belum tentu kita jadi menteri belum tentu kita jadi kabinet betul-betul makanya masalah pilihan hati nurani abang-abang sekalian betul-betul maka dari itu jangan lantaran gara-gara politik justru malah memacah belak kerampungan kita abang-abang sekalian karena bagaimanapun juga berbeda pilihan itu biasa betul-betul ketua kita dari mana datangnya tangka bisa jadi dari tetangga satu dua hanya sekedar angka beda pilihan itu biasa abang-abang bagaimanapun kita berbedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma bagaimana caranya kita atlet ini tetap program kita jagain kampung kita kawal pinpres kita jagain kampung kita kita jaga dan kita kawal pinpres adalah dengan biasa pemilu dan pilihan ini bisa berjalan dengan aman lancar dan damai abang-abang sekalian siapapun yang nanti yang terpilih menjadi orang nomor satu di negeri ini mudah-mudah seorang presiden yang amanah yang bisa lebih menjelaskan rakyat Indonesia abang-abang sekalian betawi Eber yang kurang ajar dan kedua abang-abang sekalian